Apa lagi makanannya? Ada kripik pisang coklat Apa namanya? Kripik pisang coklat Kripik pisang coklat Apa lagi? Ada abut ayam Abut ayam Oke Apa lagi? Ada pesang Petang ya Terus apa lagi? Ada cipang Apa namanya? Cipang 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 Oke Terus ada parek crispy Parek crispy guys Keren Apa lagi? Ini ada jahe merah Ini ada jahe merah Jahe merahnya ada yang varian rasa Ini ada rasa patila Oke Nah ini ada mie ayam bakar Mie ayam bakar Gimana mie ayam bakar rasanya? Mie ayam bakar ini Mie bakar pakai hot plate Oh gitu Satu porsi berapa pak? Satu porsi Rp15.000 Pakai cekir sama basho Oke Berapa namanya siapa? Pak Benny Pak Benny dari kecamatan mana? Dari kecamatan Cibadang Cibadang Oke Sukses Pak Benny Ya lanjut Mengudai channel Jangan lupa subscribe Komen dan subscribe Mang Udai channel Asik Halo guys Halo Indonesia Selamat pagi siang serai dan malam Bertemu kembali bersama Mang Udai channel Welcome To my channel Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Jumat tanggal 18 Februari 2022 Saya tadi menyempatkan diri ke Pasar Tani Yang lokasinya berada di halaman Plaza Lebak Jalan Rangkas Mitung Mandala Nah ternyata disana Banyak berbagai produk Ya dari mulai produk pertanian Kerajinan tangan Terus berbagai jenis menu Ada juga kerajinan Kue Ada juga Gula Apa gula semut Dan macam-macam lah pokoknya Dan ternyata Konsumennya lumayan banyak Karena memang Harga di Pasar Tani ini Jauh lebih murah Dibanding harga pasar Nah terus Ada lagi yang unik Disana Ditawarkan Berbagai hasil kerajinan tangan Dari warga binaan ya Warga binaan Lapas kelas 3 Langkas Bitung Atau dulunya Rutan Kalau sekarang namanya Lembaga Pemasyarakatan Disana ada juga Gitar Hasil karya Warga binaan Terus ada juga Coet Ada Lumpang Ada Tempat-tempat apa Tisu dan Pokoknya macam-macam lah Dan ternyata Kualitasnya cukup bagus Tidak kalah dengan Hasil pabrikan atau home industry ya Nah tadi saya sempat tanya juga kepada Pegawai lapasnya Dan memang betul bahwa Produk yang ditawarkan di Tempat yang mereka di Halaman Plaza Lebak itu adalah Hasil kerajinan tangan warga binaan Oke guys untuk lebih jelasnya Yuk kita saksikan videonya Keren banget guys Oke guys Sekarang kita berada di Apa nih Lampangnya Lampas Mas Tiga Lampas Dan di sini Ada berbagai Jenis Hasil kerajinan tangan Ada gitar Ada cowet Ada tempat tisu Ada meja Ada lupa Nanti kita coba tanya kepada ini Selamat pagi pak Selamat pagi Nah ini hasil kerajinan tangan Ini hasil kerajinan Dari warga binaan Lapas kelas Tiga Rangkas itu Oh warga binaan ya pak ya Iya Nah itu selama di dalam Memang mereka dididik Untuk membuat perampilan juga ya pak ya Iya betul Nah ini apa aja sekarang yang ditawarkan pak Ini yang ditawarkan oleh kita Doen pak Doen talangan Iya Tangkuk kecil Tangkuk kecil Tangkuk petar Iya apa lagi Asbak pak Asbak juga ada Ada lupang ya Lupang Nah kalau yang di depan ini apa pak nih Ini meja pak Meja ya Meja buat santai di depan rumah ya Iya Nah ini juga sama gitar ya Gitar Siapa warga binaan juga Iya Oke guys Ternyata ini juga gitar Hasil karya warga binaan Lapas Mas tiga Rengas betung kan Nah selain kerajinan tangan Apalagi yang bisa dibuat Para warga binaan pak Di dalam Ada kerajinan Sangat menjahit atau apa gitu Menjahit ada Perkepunan kita ada Terus perternakan kita ada Perternakan juga ada Pertanian juga ada Pertanian juga ada Pertanian juga ada Ada Oke Makasih ya Pak Renjil Langas Betung Kalau SMK Langas Betung Apa aja yang ditawarin Bu Nah ini hasil karya siswa Iya Coba dilihat Bu Kita review Gambarnya apa aja Banyak sih Ada juga gantungan kunci ya Ini gantungan kunci Siapa lagi Ada kaos Ada kaos Ada kaos Ada kaos Ada kaos Ada jaket juga ya Keren keren Kalau gantungan kunci Harganya berapa Bu Kalau yang besar ini 8 ribu Berapa 8 ribu 8 ribu Kalau MOOC ini 25 ribu Coba lihat MOOC 25 ribu guys Kita lihat Ini 25 ribu Nah apa lagi Kalau kaos Kaos Tergantung Tergantung ya Jadi variasi ya Paling murah berapa Paling mahal berapa Paling murah kayaknya 65 ribu 65 ribu Paling mahal 80 ribu Ibu dengan siapa Burini Burini Pengajar Buru di SMK Neksi Saturangas Betung Oke makasih Burini Nah ini ada berbagai jenis penganan guys Ini punya siapa Ini bukan namanya SMK 1 Ada apa nih Ada bolu Oke Nah ini dari mana Bu Ini dari SMK Neksi Saturangas Betung Yang sama SMP SMK SMK Neksi Saturangas Betung Yang sama dengan ini Jumusan Jumusan Ini produk Tata Boga Oke Apa aja yang ditawarkan disini Bu Ini ada Kronis 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 Ada apa lagi Kacang Terus Ini ada Kronis mernya Oh gitu Dan ini apa Ini ada Gordel Oh gitu Sampai Gordel Oke Nah ini Ini ada Rasi timbal Tapi di dalamnya udah ada Campuran Gordel Oh gitu Ini Rasi Pak Siapa Rasi siap pakai Oh gitu Nah ini yang masaknya siapa Bu Yang produk ininya PKDK atau AKL Kalau yang ini Eh siswa Jadi PKDK aku tadi Nah itu siswa ya Iya Para siswa di sekolah ya Siswa Oke Jadi di FFK1 ada program SPW Sekolah Pencetak Hirauh Saka Oh gitu Ibu namanya siapa Bu Eee Ibu Efi Sumiati Ibu Efi Sumiati Ibu Efi Sumiati Ibu Efi Sumiati Guru ya Guru Kapro Vistina Taboga Dan mengajar di AKL PKDK nya Pak Oke Makasih Bu Gokel Halo Bro Halo Halo Jualan Paja Wow Ada Kelinci Ada Kelinci Di depan kelasan-kelas ini pasan tadi Ada juga pakannya Kelar Puyo Ini berapa harganya? Kelinci Kelar Puyo Ini berapa harganya? Kelar Puyo Ini ada Kelar Puyo juga Ini Ungkep Puyo Ungkep Puyo Ungkep Puyo? Iya Oke guys ada Ungkep Puyo Buat kalian yang doyan daging Puyo Bisa ada di sini Bisa dibeli di sini guys Iya Namanya siapa? Asep hari ini Asep? Iya Iya Asep hari ini Terima kasih Iya Ini dari jelas pertanya Ini dari mana Bu? Dari Malakang Dari mana? Dari Cipadang Dari Cipadang Iya Dual apa aja Bu? Ada Tomat Rampai 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 Ada Jambun Apa nih? Jambu Batu Ada Cambu Batu Ada Cambu Batu Ada Cambu Batu Ada juga bawang ya Ada Ada Pakat Amal Oke Ini Masih abang Siap 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 Pak Adis Siap Pak Adis Siap Pak Adis Pak Adis Pak Adis Untuk Dinas Pertanian Nah Apa dukungannya Terhadap Pasar Tanian ya Pak? Ya Alhamdulillah ya Oh Kita lihat di Pasar Tanian Setiap hari kita laksanakan di hari Jumat Ya Pertama 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 Ingin memasarkan hasil-hasil produk pertanian di Kabupaten Lebak Oke Kita Alhamdulillah Di hari Jumat ini Kita masih bisa melaksanakan pasar tani Ya Dukungan dari Dinas Pertanian adalah bagaimana Para petani di Kabupaten Lebak ini bisa memasarkan produk-produknya Ini salah satunya Kalau produk yang disawarkan cukup lengkap ya Pak? Cukup lengkap ya Nah untuk harga masih di bawah pasar Di bawah pasar ya? Ya Oke Makasih Pak Nahmat Sama-sama Assalamualaikum Dilanjut Sukses terus Amin Ini juga ada jambu ternyata guys Jambu sekilangnya berapa Bu? 10 ribu Pak 10 ribu 10 ribu isi berapa? Kurang lebih 7-6 ya 7-6 Yang pasti manis ya? Insya Allah Enggak pahit ya? Enggak lah Apalagi makasih pula Ibu Desi Ibu Desi Oke makasih Ibu Desi Nah ini juga Kita lihat Para konsumen yang hadir Nah ini para konsumen yang hadir guys Di Pasar Tani Depan Plaza Lebak Kadu Agung guys Kita lihat Nah ini kita tanya-tanya konsumen nih Pak Udah berapa kali kesini Pak? Baru hari ini Oh baru hari ini Iya Dari mana Pak? Dari Rangkas Oh Rangkas juga Tapi udah dengar bahwa disini ada Pasar Tani sejak lama? Baru ini Gue baru tau ya? Beli apa Pak disini Pak? Beli rambutan Beli rambutan Beli rambutan namanya siapa Pak? Yadi Pak Yadi Oke ini Pak Yadi salah satu konsumen yang datang di Pasar Tani Beliau beri rambutan katanya Kisahnya Pak? Oke Ada Pak Haji Oong juga Pak Haji Oong anggota DPR dari Partai Gerenja Yang juga eksis di bidang pertanian Pak Haji Oong kapan datang? Baru saja Baru saja Dan ini kegiatan rutin tiap hari sejumat Oh gitu ya Nah apa harapannya terhadap Pasar Tani yang sudah digelar beberapa minggu terakhir ini Pak? Oke saya pribadi walaupun kelembagaan KTNA Saya mengapresiasi kegiatan Bintang Pertanian Lebak Bersama dengan KTNA Lebak Untuk terus melaksanakan kegiatan Pasar Tani Karena ini adalah satu-satu kegiatan yang sangat positif Bisa memutus mata rantai pasar Sehingga petani bisa mendapatkan lebih Masyarakat juga bisa mendapatkan harga lebih rendah Oleh karena itu saya ingin kerjasama terus Antara KTNA dengan dides petanian Sehingga keberadaan Pasar Tani ini tidak semata-mata Untuk saat ini tapi bisa berkelanjutan Oke makasih Pak Haji Oong Kita coba ke Pak Dosen Selamat pagi Pak Dosen Selamat pagi kamu dah Kenapa saya panggil Pak Dosen karena memang Beliau Dosen Tapi Ketua KTNA juga Wakil Ketua KTNA Wakil Ketua KTNA Pengurus KTNA dan Provinsi Nasional juga dong Nah kalau saya sering memperhatikan medsosnya Pak Dosen nih Itu selalu pertanian rata-rata Nah setidak kapan tertarik banget terhadap dunia pertanian Sebetulnya dari sejak saya sembah saya sudah tertarik di dunia pertanian Apalagi sekarang memang di era pandemi Sektor pertanian adalah satu sektor yang sangat luar biasa ya Tidak terkena dampak pandemi Dan memang kita harus terus membangkitkan perekonomian pertanian melalui sektor pertanian Dan pertanian itu kalau kita jiwai dan kalau kita kelola secara modern Inovatif dan kreatif Itu menjanjikan Menjanjikan oleh karena kita mengajak kepada pemuda Mari kita kembali ke alam Kebangkan dunia pertanian Seolah pertanian memiliki kemampuan untuk menjahterakan Terkait terselenggaran pasar tani yang rutin setiap minggu Apakah itu juga dimotori oleh KTNA Pak? Ya betul, kita kerjasama KTNA dengan dinas pertanian terutama ya Kemudian juga didukung oleh dinas kooperasi dan peternakan Jadi semua sektor kita membangun sinergitas Agar pasar tani itu terus berkelanjutan Dan memberikan delay tambah Dari pelaku usaha Terima kasih Pak Desen Yuk, success Sama selesai kita Yuk Keren, keren Yuk Nah, ini apa nih Bapak dari mana Pak? Dari Kecamatan Kelenghanyar Kecamatan Kelenghanyar Apa yang ditawarkan Pak di sini Pak? Telur asin sama tempe Oke guys Ada telur asin Ada tempe daun Apalagi nih, ada kuah ya? Kuah Keworan Keworan ya Keworan Keworan ini ya Keworan Keworan Produksi sendiri? Ini punya ini ya teman Pak Oh, oke Ya, produksi sendiri Produksi sendiri ya Namanya siapa Pak? Suherman Suherman? Ya Yuk langsung Dari Bu Oke Ini ada Keworan juga guys Kita lihat Banyak yang Keworan juga Ini kita lihat Oke Ini ada manggis guys Beli manggis juga Pak? Iya Oke, usah Pak Ini juga ada manggis Ada telur asin ya? Selur asin ya? Selur asin Selur bebek Selur bebeknya ada Ada juga apa nih? Gula semut Gula semut Gula semut? Oke Ada gorengannya Apa ini? Lopatnya? Lopatnya 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 Jumlah 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 Setiap minggu Jualannya Jualannya Gimana? Konsumennya Lumayan banyak? Lumayan Nah kalau harga gimana? Terjangkau Terjangkau Di bawah harga pasar ya? Iya Oke, thank you Terima kasih Oke guys Nah ini juga ada ikan kias Ada ikan kias guys Ada ikan kias guys Ada lele juga Lele Nah ini ikan kias 3000 Oke Ada cupang juga guys Ada cupang Oke bu Ibu dari mana bu? SMK Barung gunung Barung gunung Nah ini jepangnya berapa? Jepang 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 Rp 2.000 Rp 2.000 Rp 10.000 Oke guys Jepang Rp 10.000 Nah kalau yang ini Kenapa nih? Ini ikan dila sama bawal pak Satuannya berapa? Dupanya 3.000 3.000 Oke Nah ini ini ikan diasak sama kayak yang sama ya kalau ini satuannya 3.000 oh gitu satuannya 3.000 oke namanya siapa Bu saya Bu Yuna Pak Bu Yuna siap Jumat di sini Bu maka ya oke ini Bu Yuna dari warung gunung sama putrinya ya oke sukses ya ada ikan konsumsi juga Bu ya yang siap digoreng oke guys ini kan ya bu bisa tersusikkan cekung katanya guys jika digoreng laju siap saja ya oke oke makasih Bu ini ada pelayanan kesehatan kita lihat dari Dinkes siapa dari Pusat Semas Mandala keren ini dari Pusat Semas Mandala pelayanan kesehatan gratis guys kita lihat ada ayam goreng balado keren main asinan ini goreng guys dari mana ini dari mana dari naritang oh kita masalah gitu tiap hari cuman ke sini aja yang dikewarkan apa aja selain asinan ada bumbu habus gitu namanya siapa Rafa 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 Oke thank you terserah Pak sukses terus dari sini juga ada kue basah kue kering dari katarci badak katarci badak ini kue kucin ya kue kucin apa lagi Bu ada ranginang 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 ini seperti hatiku yang lagi warna-rarni karena kehujanan ini siapa pemiliknya Yolanda Yolanda dari Kecamatan Jepadak ya Yolanda Jepadak desa Pancangan ya Pancangan putin di sini selalu di sini oke pengen uang puyuh kan namanya kelinci bertelur puyuh kelinci bertelur puyuh ya Bu ya oke kelinci aja ini selamat pagi itu nah ini yang dijual apa aja di sini Bu di sini ada sesuai almond coba boleh dipegang diangkat ini pindah ketik ke kamera pindah ketik ke kamera apa lagi ada ini lemon tea lemon tea yang satu botolnya berapa coba ini satunya 8.000 8.000 kalau yang lemon tea yang ini yang ini 18.000 18.000 selain itu apalagi makanannya Bu ada kripik pisang coklat apa namanya kripik pisang coklat kripik pisang coklat apa lagi ada habun ayam habun ayam guys oke apa lagi ada paca petang ya terus apa lagi ada cipang apa namanya cipang namanya cipang 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 oke terus ada pare crispy pare crispy guys keren apa lagi ini ada jahe merah ada jahe merah jahe merahnya ada yang varian rasa nih ada rasa patila oke nah ini ada mie ayam bakar mie ayam bakar kayak gimana mie ayam bakar rasanya mie ayam bakar ini dia bakar pakai hot plate oh gitu satu porsi berapa pak satu porsi Rp15.000 pakai cekir sama baso oke berapa namanya siapa saya Pak Benny Pak Benny dari kecamatan mana dari kecamatan Cibadang Cibadang oke sukses Pak Benny ya ya terima kasih oke guys itu aja informasi hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian jangan lupa di subscribe, like, atau di komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecamatan ? i forever kecamatan kecamatan jika